Baik, salam, selamat pagi bapak, selamat pagi teman-teman semua Kembali lagi bersama saya Anita Migasarinapu NIM 1703-08-0015 Saya Masjid Umanayana, Jurusan Sosiologi, semester 9 Dan saya akan mempresentasikan tugas review Bugat 7 dengan judul Populisme dan politisasi COVID-19 di Eropa Meskipun perdebatan tentang hubungan antara krisis dan populisme adalah yang panjang Beberapa penulis setuju bahwa dengan situasi krisis adalah persyarat bagi munculnya mobilisasi kerakyatan Atau setidaknya itu mereka dapat mendukungnya Sementara dampak COVID-19 belum menjadi sama di negara-negara di seluruh dunia Di banyak dari mereka pandemi ini telah menjadi kesehatan terbesar Dan setelahnya Krisis ekonomi sejak Perang Dunia II Meskipun sifat khas dari krisis ini bagaimanapun adalah tidak jelas Bagaimana populis dapat mengambil manfaat darinya Seperti bencana lainnya atau peristiwa alam COVID-19 dipolitisasi Yaitu menjadi arena konfrontasi politik antar partai dengan Inggris Krisis dan populisme Populisme adalah konsep yang pada dasarnya diperebutkan Dan ada perdebatan panjang tentang definisinya Dan apakah itu dapat dianggap sebagai ideologi Gaya komunikasi Atau strategi politik Namun demikian Para serjana umumnya menyempakati definisi minimum Konsep populisme Penjajaran orang baik dengan serangkaian elit Jahat dan kelompok luar yang mengganggu Populisme di demokrasi barat Hadir diri mereka sebagai demokrat asli Yang berkomitmen Untuk menjelaskan kepada rakyat apa yang salah Siapa yang harus disalahkan Dan apa yang harus dilakukan Untuk membalikkan situasinya Demokrasi harus menjadi ekspresi Volonte general Atau kehendak umum Rakyat Sebaliknya itu Telah direbut oleh elit yang harus disalahkan Untuk semua masalah utama Yang mempengaruhi rakyat Penilaian positif Dengan demikian Dikombinasikan Dengan fitnah musuh-musuh mereka Yaitu elit yang dituduh Arogan Korup Dan banyak lagi Umumnya bertindak melawan rakyat Dan kelompok luar Dituduh melakukan hal yang bersifat esensial Dari orang-orang nyata Demikian pula Konsep krisis telah banyak Dikaitkan dengan populisme Meskipun ada beberapa perdebatan Tentang sifat tautan Antara dua fenomena Krisis adalah istilah Dengan sejarah panjang Di bidang filsafat politik Dan ilmu politik Dari perspektif yang berbeda Ahli teori klasis Seperti Karl Marx Antonio Kramsi Jürgen Habermas Menganggap krisis Sebagai konjunktur Kritis yang melemahkan Otoritas negara Dan menawarkan kesempatan Untuk perubahan Krisis bukan hanya fenomena objektif Dia juga perlu dipersepsikan secara subjektif Dan atau didorong secara diskursif Terdepan oleh para aktor politik Menurut Colin High Tahun 1999 Sedangkan Konsep krisis adalah Dimana-mana ada pemikiran sosial dan politik Itu tetap menjadi salah satu Yang paling Yang paling konsep Yang sulit dipahami Tidak tepat Dan umumnya tidak ditentukan Dalam gudang ahli teori Dalam literatur Konsep krisis yang digunakan Untuk menyebut Kondisi Proses dan properti Yang saling tidak Kompatibel Sebagai contoh Krisis umumnya Dianggap sementara Tetapi Bisa juga Permanen Mereka adalah penyimpangan Satu kali dari peristiwa alami Tetapi Mereka juga bisa menjadi siklus Biasanya mereka punya solusi Tetapi mereka juga Bisa menjadi tidak terpecahkan Mengatasi kesenjangan ini Dengan membuat perbedaan analitis Antara komponen Objektif dan subjektif Dari krisis Di satu sisi Kontradiksi Dapat dengan sengaja Ditangani Oleh agen Melalui intervensi Yang menentukan Atau tidak meyakinkan Sebaliknya Kontradiksi yang sama Dapat di Persepsikan secara subjektif Seperti itu Atau tetap tidak diakui Secara publik Kombinasi dari dua komponen ini Menghasilkan tipologi Dimana Krisis hanyalah salah satu Dari berbagai jenis Kontradiksi Sistemik Yang mungkin terjadi Dan tanggapan Krisis adalah Momen dimana Kontradiksi sistemik Yaitu kegagalan Secara luas Dianggap menonjol Dalam politik Budaya Atau ideologis Lingkup dengan Intervensi Yang menentukan Dan transformasi Struktural Adalah dilaksanakan Krisis politik Terjadi ketika Rasionalitas Umum di Pemecahan masalah Menjadi kabur Dan ketiga agen Tampak kewalahan Dan menangani Fakta Di semua Bidang krisis Nama-nama lainnya Untuk itu adalah Kegagalan Titik krisis Dan keseimbangan Bencana Kegagalan adalah Akumulasi Kontradiksi Sistemik Yang belum Terselesaikan Dan Gejala Disfungsional Yang ditimbulkan Terlepas dari Persepsi Individu Atau Kesadaran Ini memberikan Prakondisi Struktural Untuk krisis Yang dirasakan Kondisi yang Diperlukan Tetapi Tidak cukup Krisis Titik kritis Adalah Saat Dimana Intervensi Dilakukan Secara Tidak Sengaja Dalam Situasi Kontradiksi Sistematik Yang Tidak Dirasakan Kemudian Membuktikan Menjadi Penentu Dalam Hal Transformasi Sistem Yang Bersangkutan Akhirnya Ekulibrium Bencana Mengacu Pada Situasi Dimana Gejala Kontradiksi Sistematik Biasanya Diakui Sebagai Masalah Yang Lebih Luas Bahkan Tanpa Adanya Mobilisasi Dan Intervensi Yang Menentukan Pandemi COVID-19 Membawa Negara-negara Eropa Ke Krisis Yang Aneh Situasi Dimana Baik Sistem Perawatan Kesehatan Nasional Mampu Kesehatan Dunia Organisasi Mampu Memprediksi Atau Mengenadikan Risiko Dan Dimana Ilmu Kedokteran Tidak Mampu Menghadapi Pandemi Secara Efektif Atau Rasional Sifat Krisis Tidak Cocok Dengan Pemecangan Masalah Bersama Skema Krisis Ekonomi Atau Migrasi Dan Ini Adalah Perbedaan Utama Dengan Dekade Terakhir Eropa Yang Dilanda Krisis Dimana Populis Telah Dewasa Terkadang Berperan Aktif Peran Krisis Dalam Populisme Kontemporer Pada Populisme Untuk Lebih Memahami Peran Krisis Dalam Kebangkitan Populisme Dan Peran Populis Dalam Kebangkitan Krisis Baik Terima kasih Atas Wampir Dan Itulah Hasil Presentasi Dari Buku Saya Terima Kasih Terima Dari